Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFK dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Black Myth Wukong tapi sebelum itu ada yang perlu sampaikan sedikit guys ini intro sebelum videonya mulai ya jadi kemarin aku coba grinding sedikit ya tentang Black Myth Wukong ini dan sudah dapat beberapa spark nah kemudian aku coba-coba itu iseng maju sedikit ke setelah yang checkpoint atau screen yang terakhir kita closing di video terakhir maju sedikit ke arah yang ada angin topannya terus maju sedikit ternyata disitu ada kayak upgrade upgrade-nya cuma agak beda ya, dia bentuknya medicine gitu terus bisa ningkatin status secara permanen nah setelah itu aku coba tuh jalan dikit ke arah yang yang angin topan ternyata di dalamnya ada boss guys nah aku gak tau tuh itu aku tak mikir field boss jadinya aku coba-coba aja deh melawan si field boss kebablasan dengan beberapa kali try dan ternyata malah menang guys dan ternyata malah menang aku telat mikirnya kalau biar videonya kita utuh itu mau tak langsung tak close aku telat mikirnya jadi udah menang duluan udah auto save duluan achievement-nya pun aku udah dapet untuk ngalahin itu yang kupikir field boss ternyata bukan itu ternyata story boss guys dan ternyata story-nya lanjut dan malah apa cutscene gitu loh obrolannya panjang jadi ya baru setelah cutscene aku langsung cepet-cepet close nah aku gak tau nih ini aku ngelanjutin ngelanjutin si wukong ini mulainya akan dari mana mungkin setelah cutscene atau pas cutscene aku juga gak tau ya nanti kita lihat bareng-bareng tapi kira-kira rangkumannya disana tuh ada si yellow wind village sage-nya atau mungkin mimpinnya gitu yang pikirannya agak ter apa ya terasuki oleh niat buruk gitu lah dan dia pas battle itu bawa patung kepala patung gitu ya dia bawa gitu sambil battle sama si wukong nah setelah kita battle-battle-battle ngalahin dah tuh nah kalau kalian ingat di episode yang lalu-lalu ya ada si pemain musik yang bawa kayak semacam apa namanya sitar atau apa gitu alat musik tradisional itu yang gak ada kepalanya nah itulah si pemilik kepalanya guys yang ternyata dia adalah dewa dan dia kasih sesuatu ke si destin one ini kayaknya sih itu salah satu reliknya si wukong juga cuman aku belum tau kelanjutannya aku belum liat storynya juga aku baru sampe situ langsung tak close biar ya kita main bareng-bareng lah ya di apa episode kali ini jadi gitu aja intronya guys jadi mohon maaf untuk boss story bossnya gak masuk ke video karena ya itu tadi gak sengaja ter terkalahkan ketika lagi nyoba-nyoba karena saking serunya aku nyoba-nyoba malah jadi kebablasan sendiri ya aku gak tau nih ini kita mulai dari mana kita liat aja guys kacau bener kacau bener ah mulainya dari cutscene kan yaudah aku juga belum nonton ini jadi yaudah kita nonton bareng aja ini siapa dan itu apa oh si rubah kena jebakan kakinya dan dirawat sama si orang ini lah tasnya ketinggalan tuh oke dan diobati lukanya dikasih minum diperlihara ini siapa ya apakah ini boss bossnya sebelum berubah wujud ini siapa lagi jangan bilang itu berubahnya dia berubah wujud jadi manusia oke ini kayak dongeng apa ya aku pernah tau deh cerita kayak gini dan mungkin akhirnya mereka ya subbuat menikah gitu lah ya kalau yang pertama dulu yang yang beruang itu temanya grid kalau ini aku gak tau kemarin tuh bentuknya rubah atau tikus aku agak kurang orang aneh juga tuh kurang tengah juga mereka akhirnya punya anak oke berarti anaknya separuh manusia separuh siluman dong siluman rubah putih berarti ya oh no ada apa di dalam rumahnya kok sudah ada bercak oh no dia kembali ke wujud wujud rubah siluman rubah oke kelihatannya cuma mimpi oke kelihatannya cuma mimpi dan rubahnya sebenarnya ya rubah aja gitu bukan siluman rubah wow apakah rubahnya wow di dijadikan sial dong wow 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 ya semuanya sudah ditentukan lah ya dari lahir am i right son wukong wow kita bukan kita bukan wukong kan kita tuh kan si destin one kan salah satu penghuni gunung yang terakhir di sini chapter 2 selesai, dapet relik yang kedua, nah ini dia alatnya, bentuknya kayak, aku gak tau deh, kayak bulet gitu, ada kayak bolong-bolongnya, aku pikir itu anak musik pertama, tapi kelihatannya bukan sih ah, gak naik level aku guys, dapet will, dapet exp, tapi gak naik level, ya sudah lah, gak apa-apa, ini aku dapet agate sama di wind agate, terus craft armor, craft armor, craft weapon, craft weapon, ini apa ini, minecore, minecore ini, nah ini tadi aku bilang, minecore ini untuk upgrade, atau bikin medicine, buat ningatin statusnya si destin 1 secara permanen oke, mantap-mantap chapter 2 selesai, mari kita lanjut ke next chapter are you sure you want to proceed, sebentar ya oke, lanjut sayang banget, yang kemarin tuh, sebenernya bossnya, ya maksudnya yang si yellow wind village sage ini, lumayan menantang guys bossnya serangannya tuh bermacam-macam gitu loh, ada yang jarak, ada ke jarak jauh, ada yang kayak bikin environment attack kayak gitu oh ini apa ini, oh loading gak sampai mana lagi kita ini, tiba-tiba pindah tempat, pindah tempat lagi eh, eh, ada siapa itu disitu siapa ini patung apa juga ini aku kurang tau legenda dari tiongkok guys ya, jadinya kurang bisa menjelaskan juga ini patung apa, patung atau siapa, dewa apa juga aku kurang ngerti jadi kita nikmati dari yang disuguhkan game ini aja wow wow udah berubah jadi patung itu siapa tadi yang lewat barusan wih lah oh no gimana, gimana, sik, sik, sik ini siapa lagi nice aku gak tau dia siapa ya, tiba-tiba tiba-tiba muncul aja terus patung yang di tengah tadi itu ternyata si Sun Wukong atau si Destin Wan ini tadi patung yang biksu kecilnya jadinya pun gak tau itu siapa ya udah, mari kita lanjut dulu kita ke belakang juga gak bisa kayaknya yep, mentok-mentok jadi mau gak mau memang harus lanjut ke depan ini di mana nih nih, relic yang kedua Fu- произош Excuse the past can be where karma first Okay Nah ini kita bisa milih 3 nih tiga efek dari salah satu dari tiga efek relicenya invincibility duration being the first move of all varied combo, oke narrow window of rock solid deflection, rock solid aku gak terlalu pake ya lebih enak pake cloud spell, cloud step alah cloud step temporally increase attack after a perfect dodge ini menarik sih ini deh aku mau ambil ini deh guys ya ini dengan syarat kita lancar untuk perfect dodge ya jadi ya baru kena efeknya kalau bisa perfect dodge cuma itu akan selalu akan kita usahakan biar bisa perfect dodge oke aku kemana arahnya bisa ada sesuatu dia terbang dong kurang sekali dia terbang oke aduh 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 oke nice untung dia geraknya tuh lambat gitu jadinya aku punya cukup oh banyak waktu untuk nyerang ya untung ya yang itu ya yang itu geraknya lambat oke kita kesana atau kesana dulu guys aku tapi ragu kalau kita bisa kesana karena jalannya lumayan curam bisa kemarin yang pasir kemarin yang pasir mau aku gituin gak bisa aku bisa kesitu gak gak bisa oke oke oh ada wheel disini ternyata seh seh sebentarnya ada dua jalannya aku waduh maaf 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 ngelek snow hill path disana tuh ada kayak siluet entah orang entah apa batu atau patung gak tau aku tapi mungkin jalan kita kesana tuh ada tanda penunjuk jalannya kesana jadi aku mau kesini dulu guys oke tadi kan ada jalan tuh disini kita coba kesini dulu oh gak bisa oke deket bawah sini tadi cuma untuk nyari treasure sama ketemu enemy oke ya sudah kita maju ke depan ya maju ke depan ya kita jalan ke depan maksudnya kita jalan ke depan tadi nama tempatnya apa snow apa path gitu ada shrine gitu nice disini juga ada item alright disini ada apa disana ada item lah gitu tetap apakah aku bisa kesana tidak bisa jadi satu-satunya jalan memang harus ke kanan kita tapi aku akan buka shrine nya dulu kita bisa craft craft weapon guys saatnya kita ganti senjata red siege staff nah yang kemarin kita lawan itu berarti tikus tikus ya bukan rubah tapi kenapa tadi kita lihat tentang rubah ya cutscene nya atau ceritanya kita lihat okre okre battle rope oke cold iron leaves nya aku cuma punya 2 sayangnya sebentar coba aku lihat yang lain uang sama shield gak masalah sih yang cold iron leaves ini yang aku gak punya guys coba tapi aku lihat statistik nya dulu ya ini nambah 13 kalau ini nambah 5 ini nambah 8 sama aja sebenernya yaudah aku bikin bajunya dulu aja equip tinggal ngumpulin si oh tadi iron leaf leaf itu yang aku gak tau juga belinya dimana apakah aku bisa oh aku bisa beli disini nice main core aku beli oke uangku cukup ya cukup banyak maksudnya jadi aku aman kalau mau beli beli kayak gini terus ini snake head mushroom nice golden lotus celestial pair make medicine make medicine oke kita ambil semua aja mpung uangnya lagi cukup for a short duration oke refine iron sand oke aku beli juga saatnya aku craft untuk yang tangan atau glove arm guard ya arm guard sama sepatunya sekalian ok crease let's go mantap nah sekarang senjatanya nih karanya di senjata nih aku tidak punya cukup bahan refine iron sand aku butuh dua lagi yang aku gak tau dapetnya dimana jadi yaudah nanti aja kita race dulu penuhin dulu ininya disaatnya kita lanjutin perjalanan ke sana mungkin di suatu tempat di depan situ kita bisa dapetin refine iron sand bisa ke situ itu apa ya kok patung-patung gini isinya jangan bilang patung-patung ini bakal hidup yang di atas tuh ada satu yang satu yang kayaknya mencurigakan oh no ini apalagi kok dia keras juga guys sama kayak destined one oh no jangan bilang ini nanti semua hidup nice wow wow tunggu 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 tadi mana patung-patung yang disini kok hilang kok semua hilang guys tadi kan ada banyak ya wait 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 ini juga nih jangan-jangan ini enemy nih iya kan bener kan kalau bisa di target di target pakai klik tengah atau di lock gitu ya itu berarti enemy guys jadi kalian bisa jalan-jalan sambil lock-lock kayak gitu memastikan biar gak di ambush ada dua jalan nih ke bawah atau ke depan sini nih coba aku ke bawah dulu ya nice relic-nya yang tadi yang meningkatin damage ketika berhasil perfect dodge selisihnya lumayan jauh jadi mantap itu opsinya yang itu tapi dengan catatan ya tetap harus bisa perfect dodge dulu kalau gak ya sama aja kita ke kiri gak bisa ini enemy patung tidak bisa di lock ini juga gak bisa di lock ini pantung ini juga pantung ke bawah gak bisa jadi kita ke atas aja yang bisa di lock yang itu ya boom mantap wih aku pikir belum k.o loh jarang-jarang ada kroco yang tahan sekali kebuknya wukong yang ini eh destin one ya salah lagi nyebutnya oh no musuh kita kali ini sama nih ma macakwe ah bebe mana bacanya itu nice stop dulu nice nice minum dulu gak sih minum dulu gak sih serangan macam apa itu wah gak kena dong udah mau ngapain tadi duduk nice hilang hilang dia kabur dia kabur guys oke 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 pirasatku agak kurang enak nih kalau dia kabur kayak gitu biasanya nanti di phase 2 kalau game-game kayak gini ya phase kedua itu difficulty akan naiknya drastis tapi ya sudah lah gak apa-apa kita coba dulu aja kita coba kejar ke atas sana gak ada jalan cabang soalnya guys jadi jalannya cuma cuma satu kesitu kiri kanan nih coba ke kanan dulu gak bisa ke kiri oh no kelelawar kelelawar bener ini kelelawar semakin dilihat semakin jelas kalau itu kelelawar guys cuma ini tadi siapa ya siluman keraputih kayaknya gak ada soalnya seingetku ya seingetku ya seingetku gak ada siluman keraputih di serial yang dulu aku tonton sih gak tau apakah memang gak ada atau gak dimasuk gak dimasukkan aku gak tau ya tiba-tiba di ambush nice ketangkep hampir aja ketangkep lagi nice ntar ada jalan kesini atau kesana nih coba kesini dulu deh tuh depan kok jalannya gede bentar guys bentar guys aku bingung nih yang mana dulu yang mau aku ambil nih disana ada nganu sih mantap tabrak dulu sakit 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 minum dulu disitu ada wheel kita absorb dulu kayaknya emang kita harus ke belakang sih jadi disini hanya ada wheel apakah ada treasure yang lain kayaknya sih gak ada ya disini juga gak ada disana juga kayaknya gak ada depan sini juga gak ada kayaknya kita pastikan dulu ya gak ada berarti emang jalannya kesana tumpen jalannya gak nyabang-nyabang ini dari kemarin-kemarin jalannya nyabang terus ini gak ada ini gak ada situ gak ada aku butuh tempat meditate tapi gak nemu uh lala ada jalan kesana dan aja jalan kesana guys no malah jatuh aku wait 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 tuh nyangkut virasatku mengatakan aku harus kesana sih jadi aku akan coba ke jalan yang satunya dulu aduh aduh ini ya ini mungkin salah satu apa ya masukan kali ya buat game ini ada beberapa area yang kayak gak apa ya namanya kalau dalam istilah game juga susah nyebutnya apa ya kayak gak bisa dipijakkan nah itu malah bikin kepleset malah bikin malah bikin ter cerumos tuh wait 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 ini field boss boom 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 nice bisa kali kita berubah pakai yo guai dulu sebentar minum dulu boom dikit lagi dikit lagi nice ada satu lagi kan disitu kok gak bisa menghidar aku sakit minum dulu minum dulu disini juga gak ada serin aku gak bisa heal mana aku habis cuman aku dapet spirit lumayan oke dapet mountain patroller kayaknya aku gak akan pakai juga aku akan tetep stay dulu sama si wandering white gawat 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 mantap cuman mana aku habis ya jadinya aku gak bisa skill lagi nih aku coba coba cek kesini ada treasure untung aja kita explore kesini dulu please dapet bahan untuk bikin senjata tidak ternyata tidak disini gak ada apa-apa oke disini juga ada apa-apa disini nanti kalau aku explore-explore lagi itu aku masih nemu satu dua hal yang aku lupa explore area nya gitu tapi ini kayaknya enggak sih jalannya gak terlalu bercabang jadinya gak banyak yang harus di explore tunggu dari kita kesini kan habis itu kesana kan to the treasure lah gitu wih waduh malah jatuh ini aku kemana sih kenapa aku jadi makin kenapa aku jadi makin turun kurangnya kemampuan untuk double jump ini bikin bikin explore nya makin susah si wukong gak bisa double jump kalau bisa double jump itu lebih enak guys dan itu tadi yang aku bilang kayak bikin kepleset itu loh padahal cuma melangkah dikit ke ujung sini jadinya malah turun ke bawah harus muter lagi untuk cari jalan naik agak anu ya apa sih bikin dua kali kerja nah oke aku dapet satu bahan tadi aku dapet dari treasure nya bisakah aku naik dari sini kayaknya gak bisa jadi yaudah aku akan naik dari sini aja oke tapi aku butuh aku butuh serin ini ini kalau gak ada serin kau bisa gawat siapa ini siapa ini siapa ini siapa ini sehat nih kok pikir burung aku baca aku baca kemudian kau kemudian kau kemudian kau kemudian kau aku berhenti jangan lakukan dan berhenti tujuan 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 jika kau mencari tujuan i shall not stop you i the keeper of the new west welcome the destined one oke terima kasih oke aku harus ngapain ini wow wow kemana kita ini kita ngikutin dia lah langsung gak tau ini arahnya kemana tapi kita disambut sama si keeper of the new west tadi katanya sampai mana ini kalian lihat grafiknya sih ini ini aja setelan yang tidak maksimal yang gak rata kanan keliatan udah keren banget yang sinematik kayak apa coba ini kemana ini kemana wait 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 itu kayaknya ada serin di depan situ mungkin tidak akan turun di situ ditinggal sama siluman burung oh enggak tempel di danau oke katanya yang nunggu lagi pergi jadi kalau mau ambil silahkan pergi kesana disana ada barang yang kamu cari katanya yang pertama heal dulu heal dulu guys nah ini dia tapi make medicine yang ini buat anu ya buat obat biasa bukan yang buat upgrade statusnya si ide setimbuhan bentar bentar graph kenapa aku klik kanan bentar aku mau lihat storenya apakah ada stock yang nambah ini aku butuh bukan yang yang ini yang ini refine iron sand aku butuh satu lagi guys aku butuh satu lagi tapi carinya dimana saya tidak tahu tunggu aku mau sell dulu sekalian sel let's go terus kita rest kita coba lanjutin sedikit perjalanan ya tapi kita bisa ke belakang tujuan kita ke sana temple di tengah danau berarti jangan ke sana dulu kita coba cek ke belakang belakang dulu adakah yang bisa kita explore pasti ada sih kalau ini aku bisa ke sana aku bisa ke sana coba ke belakang dulu pengen lihat ada apa di kitar sini aged kingseng gak bisa ke sana seperti sini juga gak bisa harusnya tapi ini kayaknya area muter jadi cuma satu area gede bukan menuju ke area sebelumnya sudah ada yang nunggu kita di sini nice tuh kayaknya aku suka punya spark untuk upgrade berapa satu 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 apakah aku bakal ambil bakal ambil yang disini ini increase duration of the duplicates moderately top foundation stamina cost of jumping perfect dodge second move hits an enemy oke height attack starter temporarily deals more damage kayaknya aku oh ini aku pengen ambil ini guys sini dulu ya jadi recovery nya biar lebih cepat jadi aku butuh ambil ini dulu baru ini oke dan kebetulan ini gak ada level-levelnya jadi cuma satu yang ini yang ada sip ada suara oke ekspor dulu dulu wuuh 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 satu item lagi yang buat senjata dari mana ya tempatnya gede banget sini asli kalau mau di eksplor butuh waktu ada tempat meditate tidak aku butuh tempat meditate nih karena gak bisa kesini bisa tapi oh no aku malah nge-trigger gak gak harusnya aku gak kesini dulu guys aku mau muter-muter dulu tuh tiba-tiba udah di tengah yaudahlah ya kita lihat dulu lah ya lawan macam apa yang akan kita hadapi disini tuh kok bawahnya udah nyala-nyala virasatku tidak enak oh no please jangan dicari-cari lah siapa ini siapa ini siapa Kang Jin Long siapakah itu siluman macam apa yang akan dipanggil kesini kok naga kan Jin Long kok naga guys wih gimana kita ngelawan naga yang terbang wih hilang dong tempelnya oke kita coba dulu lah ya kita lihat sakit banget sakit sakit banget wuh pinggir dulu waduh gak kena lagi oke 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 bangun 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 kita keluarin bala bantuan guys oke bisa gak mereka bantu nyerang itu masalahnya dia tuh terbang ya gimana ngalahin terbang oke oke saatnya nih nice stamina aku habis stamina aku habis minum minum dulu waduh sakit 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 gak bisa nyerang aku sama sekali nice 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 tapi susah banget mau nyerangnya susah banget gak karuan gak karuan oke 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 sambil mempelajari teknik tekniknya dia ya apa lagi nih kena kayaknya gak kena aku yang kena oke turun lah kalau di atas aku gak bisa nyerang kita lari dulu aja lari 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 gak kena oke oke nggak tahu apakah ini akan manjur atau enggak oke 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 knee salu mayan seranganku gak ada yang kena dia terbang sih seranganku gak ada yang kena guys waktu tadi dikit lagi dikit lagi dikit lagi sih bisa itu ya maksudnya aku masih bisa mengeksplore sekitar sini dulu cari-cari macem-macem dulu upgrade senjata dulu tuh laganya udah terbangan aja disana dapet bahan untuk bikin senjata dari mana juga aku masih gak gak tau coba tadi aku gak pake ACDo Clone sih menang itu aku masih bisa immobilize beberapa kali jadi kuncinya disini jangan pake Shadow Clone karena untuk menghemat MP atau mana oke nice disitu ada treasure oke nice disini ada enemy 1 disitu gak ada 1 sakit 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 waduh sakit 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 kok banyak tiba-tiba kok banyak tiba-tiba nice aku mau ngambil ininya dulu loh aku cuma pengen ngambil ininya dulu dapet apa? please dapet bahan senjata bukan itu yang aku cari bukan itu bukan itu bukan itu yang satunya oh no bukan itu yang aku cari tapi yang itu udah aku udah aku bikin ya untuk bikin armor guys ini dari mana ya aku bisa dapet bisa dapet yang bahan tongkatnya ini satu lagi padahal agak susah ini nyarinya kayaknya dari store juga udah habis udah aku beli semua aduh aduh nyangkut tinggal mungkin dari enemy sih nah cuma enemy nya yang apa aku gak tau gentian oke kita race dulu kali ya nanti kok tiba-tiba nge-trigger cutscene lagi repot nih aku gak bisa nge-craft weapon guys mas ya tuh kurang satu satu lagi satu lagi dapet dari mana coba aku kesini-sini dulu ya mau cek-cek apakah tempat ini ada sesuatu yang bisa di ambil dimana aku kayak tadi aku liat satu orang deh enemy itu dia ada lagi gak ada lagi gak ada tracer dong boan dan isinya bahan untuk tongkat kok sejauh mata memandang aku gak melihat apa-apa ya cuma ada ini nih kayak gini-gini nih apa ini namanya tanaman hubungkan di sini ada tanaman lagi tuh dan ini ada enemy juga di belakangku di belakangku ada yang akan nge-lunch uh hampir ada nice uh apakah ini kok tiba-tiba ada pohon celestial pair apa itu kayaknya untuk nambah anu deh ngebuff ngebuff cuma buffnya apa aku gak hafal guys oke disini gak ada ya nanti kita lanjut dulu ke depan sebelum kita kembali ke rest ke screen maksudnya sini ada apa gak ada apa-apa loh gak ada apa-apa oke ya sudah aku tak coba kembali ke screen dulu rest langsung kita lawan bossnya kalau gitu tempat ini enak buat grinding juga guys karena musuhnya udah tersedia cukup banyak disana di belakang tadi juga ada beberapa dan tempat istirahatnya juga deket eh ada satu disini mantap 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 cuma ya ini aku butuh satu bahan untuk bikin tongkat dapet dari mana aku tidak tau belum aku kembali kesini ya screennya dimana guys screennya ada dimana tadi ya kok gak bisa menemukan ah itu dia oke aku akan coba sekali lagi ya guys sekali lagi buat ngelawan si naga kali ini aku harus menghemat mana biar bisa dipakai untuk immobilize terus karena itu spell yang cukup gak cukup sangat berguna kalau aku bilang sih core siap-siap tiger subduing pellets oke let's go minum dulu gak sih sini 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 kamu berhenti dulu nice boom pergi dulu gak sih pergi dulu pergi dulu pergi dulu pergi dulu dia mau apa dia mau apa dia mau apa hmm oke 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 nice tunggu 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 dia diam dulu gak sih hmm nice kita kemarin Thanos tuh Thanos minum dulu guys minum dulu minum dulu oke hmm gak dapet gak dapet gak dapet pergi 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 saatnya pergi pergi dulu pergi dulu dia kayak mau nyembur nah ini dia pakai ini dulu kali ya nambah defense jaga-jaga kalau oke minum dulu kali ya nice susah banget ngejangkau nya ngejangkau nya susah banget diam dulu hmm boom boom let's go ngepuk dulu pakai ini hmm nambah dikit stamina minum dulu minum dulu minum dulu minum dulu minum dulu minum dulu oke dikit lagi dikit lagi kepepet kepepet berhenti dulu kamu oke hmm dikit lagi dikit lagi dikit lagi yuk dikit lagi yuk last hit ini masa gak dapet sih buset dia itu kemana-mana hmm last hit doang loh last hit bisa-bisanya susahnya minta kamu untuk scoring last hit mantap 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 menegangkan menegangkan kemana dia tadi dia tenggelam sih ini ditenggelamin sama naganya itu tadi oh no dia lagi siapa siapa dia kok siluman kerat tapi punya sayap tidak kao sih cuman kita sampai dimana ini pagoda pagoda realm oke siapa yang siapa yang ngajak omong kita bisa buka sampai pagoda ini apakah akan ada kayak semacam trial gitu dulu sih kalau di ceritanya si wukong itu di dicebak di pagoda siapa itu siapa guys itu gak kelihatan ya si wukong di dicebak di pagoda buat kayak semacam apa training eh bukan training trial membuktikan kalau dia itu sakti seingatku ceritanya gitu ya wah ini pasti musuh oh bukan ya berperasa keburuk duluan aku oke arahnya kesana sih oh no apalagi matanya wukong kok jadi merah kenapa kenapa ini apa lagi kayak kayak ada ilusi hilang dia lah hilang oke 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 gak jadi hilang tapi aku mau heal dulu hal ku kok tinggal segitu menghindar menghindar dulu dong menghindar dulu menghindar dulu minum dulu let's go minum dulu ini nih ini yang kasih ilusi sih ini nih sih gak jelas ini siapa apa ini apalagi ini matanya bisa kayak lampion gitu ada dua dong oke baik tidak kena lagi aku serang hilang oke baik mana dia tidak jelas bisa tiba-tiba kena genjutsu health ku tinggal setengah itu kayak semacam curse mungkin ya health ku tinggal setengah dikroyok kacau 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 nah aku bisa craft weapon oh ada baru lagi bahkan kangjin staff 66 7% 76 the fourth move light attack combo and mobile can stir up whirlwind of side increase attack range and damage kalau yang ini punishing down for execute thunder damage to enemy instead of area damage kalau dari statsnya kayaknya attacknya sih bagusan yang ini ya cuma kalau kalian mau area atau range ambilnya ini cuma aku akan ambil yang kangjin aja nice senjata baru kita senjata tongkat naga guys mantap udah kita rest dulu sampai disini kita akan explore tempat ini dan ini tiba-tiba kita udah sampai di pagoda entah gimana si siluman kera yang warna putih tadi itu berbulu putih itu bawa si destin 1 sampai sini aku gak tahu tapi ini akan kita lanjutin di next episode dan untuk episode kali ini sampai disini dulu thank you buat-buat yang udah nonton guys selalu jaga kesehatan jangan lupa like share video ini dan subscribe channel ini kalau kalian suka kalau kalian gak suka boleh di dislike aja dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye guys sub indo by broth3rmax